Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Siniman Kita lanjutkan lagi guys cerita tentang Kaluh Anak Konglomerat Dan dikisahkan di hari ini Kaluh akan datang Untuk melamar Vivi bersama orang tuanya Namun apa yang terjadi di dalam keluarga Vivi Yang masih menganggap Kaluh adalah Anak orang yang tidak punya Alias cucunya tukang kambing Kita lihat bagaimana di keluarga Vivi Yang hanya sebagai tukang penjual kopi Ma Kalau hari ini mau datang bersama orang tuanya Mengelamar Vivi Tidak Aku tidak mau menerima mereka Mama kecewa sama kamu Kamu sudah mengecewakan mama Vivi Lihat Si Bimo sudah tidak mau lagi Bersamamu Gara-gara kamu yang selalu menemui Kaluh Maafkan Vivi Ma Vivi tidak mau Melupakan Kaluh Terserah kamu Mama Tidak mau menemui keluarga Kaluh Kalau dia datang ke sini Kalau dia datang ke sini Paling cuma bawa kambing Kita lihat keadaan rumahnya Kaluh Orang tua Kaluh di Jakarta Telah siap untuk berangkat Menuju rumah Vivi di sebuah perkampungan Semuanya telah siap Dengan bapak-bapak polisi Dan pengawal-pengawal Pribadinya Untuk siap diluncurkan ke sebuah perkampungan Untuk melamar Vivi Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Tiba-tiba di rumah keluarganya Vivi Dikejutkan oleh suara sirene Mobil polisi yang datang Mereka tidak tahu Kalau polisi ini mengawal keluarga Kaluh Orang terkaya Konglomerat Dan sebuah Lamborghini Sebuah mobil Lamborghini pun Mengikuti di belakangnya guys Dan parkir di halaman yang sempit Halaman kubuk keluarga Vivi Di sebuah halaman rumah kubuk keluarga Vivi Mobil itu pun Berhenti di situ Tidak cuma itu menyusul di belakangnya mobil Mobil sport guys Yang begitu besar pun Kampung ini pun jadi ramai Gempar dengan kehadiran mereka Namun Namun Mama Vivi tidak tahu Siapa Yang datang ini guys Bukan hanya Bukan hanya mamanya Vivi saja yang terkejut Dengan kedatangan rombongan ini guys Vivi pun terkejut Karena Vivi Tidak tahu Apa-apa Tentang hal ini Vivi belum tahu Kalau Galuh adalah Anak Konglomerat Disinilah Galuh menunjukkan Siapa dirinya Dan menunjukkan Harta kekayaannya Bukan sampai disini saja Tiba-tiba terdengar Suara helikopter dari atas Yang mengejutkan mereka semua Dan penduduk setempat Surprise yang luar biasa Galuh turun dari atas Helikopter Terima kasih telah menonton Hati-hati Galuh Hati-hati Galuh Setelah Galuh turun Dari helikopter guys Kedua orang tuanya Vivi pun Turun dari mobil Lamborghini nya Dan mulai menghampiri rumah Vivi Yang Di depan rumah itu Masih berdiri mamanya Vivi Dan Vivi Terkejut Melongok Rasanya tidak percaya Dengan semua ini Apakah benar Apakah benar Ini Galuh Itu Yang ada Dalam sebuah pertanyaan Hatinya mamanya Vivi Yang sama sekali Tidak menduganya Galuh yang datang Kalau yang datang hari ini adalah Galuh Si Konglomrak Bukan Galuh cucunya Tukang kambing Disinilah Mamanya Vivi Merasa Malu guys Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Ini Galuh Iya saya Galuh ma Dan ini Kedua orang tua saya Perkenalkan Nama saya Renata Mamanya Galuh Dan saya Ayahnya Galuh Oh ini yang ibunya Si Vivi Iya Mari silahkan masuk Kalau sudah begini Bagaimana mamanya Vivi Hendak Mengusirnya Karena Inilah keluarga Galuh Yang sesungguhnya Keluarga Konglomrak Mamanya Vivi Yang begitu terkejut Guys Galuh pun Mulai sungkem Dengan mamanya Vivi Ma Maafin Mungkin Galuh punya salah Oh iya Nah Galuh Mama yang minta maaf Ayo silahkan masuk Bu Begini keadaan rumah kami Ya Ayo ma Masuk ma Maaf ya Ya seperti inilah Keadaan rumah kami Tidak apa Bu Kami kesini Cuma Menuruti Menuruti Keinginan anak kami Si Galuh Yang Senang Dengan Nak Vivi Dan hari ini Kami mau melamar Nak Vivi Iya Dan di kopor ini Kopor yang saya bawa Dan saya letakkan di atas meja Itu berisi Satu miliar Untuk Melamar Vivi Mudah-mudahan Diterima ya bu Oh iya pak Baik Galuh Kenapa kamu tidak menceritakan Semua ini Sama mama Sebelumnya Coba kamu cerita Mungkin Mama akan dari awal Setuju sama kamu Maaf ma Memang saya Merahasiakan Siapa diri saya ini Sengaja bu Ma Saya ingin menguji Vivi Sejauh mana Dan sedalam apa Cintanya sama saya ma Oh begitu Iya Ini pun saya sebenarnya Sedih bu Saat Ini Saya manggilnya ibu sama Apa mama ini Terserah Manggil mama saja Oh iya baiklah Saya Sengaja Merahasiakan diri saya Selama ini Saya Memang benar-benar Suka Sama Vivi mah Saya senang Dan saya berharap Memang Vivi Adalah calon istri saya Yang terbaik Namun saya sempat galau Saat Mama melarang kami Dan saya tetap Untuk mempertahankan Identitas saya Untuk mengetahui Seberapa Seberapa dalam Rasa sayang Dan cintanya Vivi Tapi Nyatanya Si Vivi memang Lebih memilih Saya Vivi sudah bilang Walau harus terusir Dari rumah Itu sebuah cinta Yang luar biasa Ma Saya senang Mendengarnya Dan pada akhirnya Hari ini Saya menunjukkan Siapa diri saya Oh iya nak Maafin mama ya nak Iya ma Mama sudah Saya maafkan Dan mama pernah Lihat kan Waktu galuh Di sawah Di Dihampiri Tukang es Tukang es cendol Iya Itu sebenarnya Dia Pegawai saya Bu Mah Itu Perwakilan dari Delapan perusahaan Perwakilannya Untuk minta Tandatangan saya Dan saya pun Memang Menyuruh Dia Kalau mau Menemuiku Berpakaian lah Seperti Pedagang Atau Untuk merahasiakan Identitas saya Makanya Sewaktu-waktu Dia datang Itu hanya untuk Meminta tanda tangan Oh Beli itu Iya Saya Punya Delapan perusahaan Di Malaysia Tokyo Hongkong Dan di Indonesia Ya Berkat bimbingan Papi Hehehe Iya nak Papi Bangga Sama kamu nak Saya juga Berterima kasih Itu sama Pak Regar Yang Dia setiap Datang Minta tanda tangan Saya Dia selalu Memborong Tukang es cendol Dan menaiki Sepeda Untuk menghampiri Saya pura-pura Jadi tukang es cendol Padahal cuma untuk Meminta tanda tangan Saya Dan setelah Dapat tanda tangan Es cendol itu Ia bagi-bagikan Bahkan Waktu itu Katanya dia Es cendolnya Itu di Kasih Ke Sebuah Panti asuhan Dan dibagi-bagikan Di sana Sisanya Nah Seperti itu Ma Oh Iya Iya Maafkan Mama Selama ini Mama jadi sadar Disini Mama jadi sadar Bahwa melihat Seseorang itu Jangan dari penampilan Iya Ma Karena penampilan itu Bisa menipu Iya Nak Kaluh Nah bagaimana Ma Diterima Iya Saya terima Lamarannya Gimana Fi Iya Aku terima Nah Sudah ya Nanti Kita Mengadakan Pernikahannya Di sebuah Gedung saja Dan setelah ini Mama Tidak usah Jual-jual Kopi lagi Ma Mama ikut kami Biar bisa menjaga Kami Namanya Orang tua itu Seperti sebuah Pohon beringin Yang pasti Membuat Teduh Sebuah Keluarga Anaknya Mama Enggak usah Capek-capek Dan warung ini Rumah ini Kalau Mama Setuju Tinggalkan Saja Kalau enggak Kasih saudara-saudara Untuk meneruskannya Iya Nah kalau Baiklah Karena saya sudah Membeli sebuah Rumah lagi Yang besar Untuk kami Dan untuk Mama Juga ikut nanti Di sana Baik Pada akhirnya Hari ini Selesailah Misi Galuh Menyamar Jadi Orang Biasa Disinilah Masyarakat Kampung ini Jadi tahu Siapa Galuh Khususnya Mamanya Fifi Yang selama ini Menggap Galuh Hanyalah Cucu Tukang Kambing Dan Berapa Kali Menghinanya Namun Betapa Mulia Hati Galuh Ini Tidak Ada rasa Dendam Sedikitpun Pada Mamanya Fifi Dia tetap Menghormatinya Karena Memang Ini Adalah Misinya Untuk Mendapatkan Calon Istri Yang Terbaik Hingga Pada Akhirnya Sebuah Pesta Pernikahan Pun Berlangsung Guys Di sebuah Gedung Yang sudah Disiapkan Oleh Keluarga Galuh Selamat Menikah Galuh Dan Fifi Semoga Jadi Keluarga Yang Sakinah Mawadah Dan Warahma Selamat Berbahagia Disinilah Keluarganya Bimo Pun Datang Keluarganya Bimo Bersama Ayahnya Kades Dari Kelurahan Kampungnya Kampungnya Bimo Dan Fifi Pak Kades Datang Bersama Keluarganya Termasuk Bimo Selamat Menempuh Hidup Baru Ya Fifi Galuh Ya Makasih Bimo Makasih Ya Bimo Ya Semoga Kalian Bahagia Jadi Keluarga Yang Sakinah Mawadah Dan Warahma Amin Amin Sampai Sampai Disini Dulu Guys Ceritanya Tamat Cerita Galuh Anak Konglomerat Dan Disini Kita Memetik Sebuah Pelajaran Bahwa Melihat Melihat Seseorang Itu Jangan Pernah Dari Penampilan Karena Penampilan Banyak Menipu Kehidupan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Seniman Bye 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 ! Sampai 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 Sampai